Sekretaris daerah Aceh Dr. Andes Dermawan MM mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Aceh telah mampu mengatasi ancaman inflasi di Aceh Terbukti sepanjang tahun 2016 inflasi di Aceh berada pada kisaran 4% atau setara dengan sasaran nasional Hal tersebut disampaikan Sekretaris daerah Dermawan saat membuka rapat koordinasi wilayah TPID Aceh Triwulan I 2017 di Hotel Hermes Pales Banda Aceh 21 Maret 2017 Dermawan juga menyampaikan sampai Februari 2017 Aceh mengalami diflasi atau penurunan angka inflasi sebesar 0,08 mantuman atau perbandingan bulanan Hal ini menandakan bahwa distribusi dan ketersediaan pangan sudah sangat memadai Tapi kita jangan cepat berpuas diri sebab ada banyak tantangan di depan yang berpotensi meningkatkan laju inflasi itu Seperti kenaikan tarif listrik, kenaikan harga BBM dan sebagainya Ujar Dermawan Untuk itu kata Dermawan dalam pertemuan tersebut akan dibahas berbagai langkah dan antisipasi terbaik agar dapat menemukan langkah antisipasi yang tepat dan efektif untuk menekan inflasi Aceh 2017 agar tetap kondusif Dermawan mengatakan fokus perhatian dalam pertemuan tersebut lebih banyak tertuju kepada masalah ketersediaan dan produksi pangan Dermawan berharap keberhasilan dalam mengatasi laju inflasi sepanjang tahun 2016 dapat juga dilakukan untuk tahun ini Sehingga pertumbuhan ekonomi Aceh berjalan dengan baik Terima kasih telah menonton